Intro Shalom selamat pagi Senang sekali berjumpa dengan bapak ibu saudara-saudara Dalam rehat Randungan Harian Turaya Edisi hari Selasa 23 April 2024 Saya berharap kita semua dalam keadaan Baik dan sehat Walaupun tentunya begitu banyak pergumulan yang datang Menghampiri hidup kita Kita akan melandasi hari ini Dengan membaca dan mendengarkan firman Tuhan Untuk itu mari kita berdoa Bapak dalam surga Terima kasih Penyertaanmu senantiasa kami rasakan Dalam hidup kami Engkau sudah menjaga Mimpi menyertai kami Dalam kami beristirahat sepanjang malam Dan pagi hari ini Tuhan Tuhan sudah membangunkan kami Kami akan melandasi hidup kami Dengan membaca Mendengarkan firmanmu Berkati kami semua yang akan belajar firmanmu ya Tuhan Berkati hambamu yang terbatas ini Ampuni semua seluruh dosa kami Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Amin Bapak ibu saudara saudara Anak-anakku sekalian Bahan firman Tuhan hari ini Dari 1 Tawarik pasal 11 Ayat 1 sampai 9 Daud menjadi raja atas Israel Lalu berkumpulah seluruh Israel kepada Daud di Hebron dan berkata Ketahuilah kami ini darah dagingmu Telah lama ketika Saul memerintah Engkau lah yang memimpin segala gerakan orang Israel Dan Tuhan alamu telah berfirman kepadamu Engkau lah yang harus mengembalakan umatku Israel Dan engkau lah yang menjadi raja atas umatku Israel Maka datanglah semua tua-tua Israel menghadap raja di Hebron Lalu Daud mengadakan perjanjian dengan mereka di Hebron di hadapan Tuhan Kemudian mereka mengurapi Daud menjadi raja atas Israel Seperti yang difirmankan Tuhan dengan perantaraan Samuel Lalu Daud dengan seluruh orang Israel pergi ke Yerusalem Itulah Yebus dan disana orang Yebus adalah penduduk negeri itu Penduduk Yebus berkata kepada Daud Engkau tidak sanggup masuk kemari Tapi Daud merebutku pertahanan Sion yaitu kota Daud Daud telah berkata Siapa yang lebih dahulu memukul kalah orang Yebus Ia akan menjadi kepala dan pemimpin Lalu Yuwab anak Seruya yang menyerang lebih dahulu Maka ia menjadi kepala Lalu Daud menetap di kubu pertahanan itu Sebab itu orang menamainya kota Daud Ia memperkuat kota itu sekelilingnya Mulai dari Milo bahkan sekelilingnya seluruhnya Sedangkan Yuwab membangun kembali selebihnya dari kota itu Lalu makin lama makin besarlah kuasa Daud Sebab Tuhan semesta alam menyertainya Amin Judul perenungan kita hari ini Menyambut pemimpin pilihan Tuhan Menyambut pemimpin pilihan Tuhan Menarik untuk memperhatikan bacaan ini Rupanya Daud diurapi sebanyak dua kali Atas perintah Tuhan Samuel mengurapinya di Bethlehem menjadi raja Israel Padahal Saul masih memerintah berstatus raja Pengurapan kedua dilakukan atas permintaan rakyat Israel Setelah mereka menyaksikan keberhasilan Daud memantapkan wilayah kerajaan Ia menaklukkan beberapa suku yang mendiami wilayah-wilayah sekitar Israel Yang kemudian menjadi wilayah kekuasaan Israel Jelaslah bahwa pengurapan pertama lebih bersifat rohani Dan pengurapan yang kedua sudah bermakna secara politik Pesan Satu Tawarik 11 ayat 1-9 Adalah bahwa orang Israel telah mengalami perubahan pikiran dan keyakinan Saul menjadi pengingat bagaimana keinginan untuk menjadi sama seperti bangsa lain dan penilaian manusia Sementara Daud menjadi pengingat mengenai kerajaan yang dikendaki Allah Serangkaian kemenangan yang diperoleh Daud dipahami sebagai pertanda baik Yang membawa umat Israel menerima dan mengakui kedaulatan Allah Juga melalui kehajiran seorang raja yang dikendakinya Pengakuan Israel atas keberanan Daud sebagai yang ditetapkan Tuhan menjadi gembala dan raja Israel Diteguhkan di dalam suatu ikatan perjanjian yang diadakan di hadapan Tuhan Demikianlah Daud diurapi di Hebron dan menjadi raja sepenuhnya Ia yang tidak dianggap layak dalam pandangan manusia justru menjadi raja yang mimpin dengan luar biasa Sekalipun ia juga jauh dari sempurna Ia dianggap lemah dan melakukan banyak kesalahan Tapi Tuhan yang menetapkannya Semua karena kedaulatan dan kasih karunia Allah sendiri Berdoa lah semoga Tuhan sendiri menetapkan dan menyertai para pemimpin bangsa dan negara kita Amin Mari kita berdoa Terima kasih Allah Bapak Engkau sudah mencipta kami Terima kasih Tuhan Yesus Engkau sudah menebus dosa kami Terima kasih Rohol Kudus Engkau sudah mewahyukan kebenaran kepada kami Terima kasih firmanmu hari ini Firmanmu hari ini mengajar kami Tuhan Untuk menyambut menghormati pemimpin pilihan Tuhan Semoga firmanmu ini bisa kami carapkan dalam hidup kami hari lepas hari Ampuni hambamu jika ada motivasi hambamu melayani hari ini Tuhan yang tidak seturut dengan kehendak Tuhan Saat ini Tuhan kami membawa seluruh pergumulan hidup kami dalam tangan kasih Tuhan Kami yang bekerja ya Tuhan Baik yang bekerja di luar rumah maupun yang bekerja dalam rumah Engkau berkati kami semua Agar kami boleh bekerja dengan penuh tanggung jawab Anak-anak kami Tuhan Yang menempuh pendidikan Engkau berkati mereka Agar boleh belajar dengan baik Berikan kekuatan, kecerdasan, kesehatan senantiasa Anak-anak muda kami Tuhan Yang mencari pekerjaan Yang mencari pasangan hidup Engkau tunjukkan yang terbaik dan yang benar kepada mereka masing-masing Kami berdoa untuk orang tua kami lanjut usia Dalam kelemahan tubuh mereka Tuhan Engkau kuatkan iman percaya mereka Yang sakit boleh engkau sembuhkan ya Tuhan Yang berduka boleh engkau hiburkan Kami berdoa untuk pelayan-pelayan Tuhan Ibu pendeta sekeluarga Penatua diakin Guru-guru sekolah minggu Pengurus-pengurus OIG ya Tuhan Kau berkati mereka Dalam setiap langkah hidup mereka Kemerintah kami Kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan Ampuni semua salah dosa kami Tuhan Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Amin Demikian perlindungan kita hari ini Tuhan memberkati kita semua Shalom Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya